Itu dari Instagramnya, karena udah di cek terlalu banyak report dari... Kan Niki, kalau bisa dijelaskan kemarin akunnya sempat hilang lagi? Iya? Cepat yang jauh sih, Ki? Enggak ada di Instagramnya, enggak ada yang bisa lah. Orang-orang biasa kalau udah contoh yang biru, apalagi kan selebriti gitu kan, itu belum ada sejarahnya. Orang-orang bisa nembangin akun Instagram contoh yang biru sih belum ada. Itu dari Instagramnya, karena udah di cek terlalu banyak report dari orang gitu, akhirnya ke takedown sendiri. Tapi kan ini bukan pertama kalinya ilang, dulu kan pernah juga, nanti juga balik lagi. Dan reportnya itu maksudnya kayak gimana tuh? Enggak tahu, cuma dapat pemberitahuan karena ada report gitu kan, kayak bullying dan segala macem. Jadinya bukan report automatically gitu, dari sistemnya ya udah ke ini, jadinya backbone. Nah kamu sendiri menanggapi, gimana ya kayak, itu di banyak yang report itu seperti apa mungkinnya ya? Ya itu konsekuensi kan, namanya juga menyuarakan pendapat gitu kan, aspirasi. Tapi kan kita kan nggak bisa bikin semua orang itu kan suka sama kita dong, jadi kayak itu adalah konsekuensi yang harus Niki dapet ketika Niki menyuarakan sesuatu, jadi santai aja sih. Terus endorse-endorse gimana sih? Endorse tetap jalan di second account yang kedua, yang etnikita Mirzani, mawardi underscore 172. Berarti itu bukan akun baru ya? Emang makeup-an aja? Ya memang khusus buat taruh foto-foto aja sebetulnya foto-foto yang profesional, yang dipotong sama fotografer gitu. Tapi udah ngusahain untuk akun balik lagi gimana sih? Udah, kan lagi pada liburan nih, karena kan sekarang kan liburan Natal tahun baru, jadi baru pada masuk kantor lagi itu di bulan Januari. Gitu. Tapi rada sebel nggak sih nih, ngapain itu jadi akun gue, repot-repot gitu. Biasa aja lah, cuma akun hilang kan tidak mengurangi kekayaan juga, tidak mengurangi pekerjaan sebagai selebriti, tetap jadi selebriti walaupun akunnya hilang. Nanti juga balik lagi sih sebetulnya, itu mah hal biasa. Karena kan dulu juga kemarin, sempat berapa bulan yang lalu tuh berapa kali ke takedown kan? Lebih kali dari 10 kayaknya, tapi kan balik lagi-balik lagi. Nah itu kayak gitu-kaya gitu tuh, kamu pada ngerasa ketakutan nggak sih? Takut nggak balik lagi, kan bisa aja dong nggak balik lagi. Di-hack gitu, Ki? Nggak, kalau di-hack nggak. Kalau nggak balik lagi sih, belum ada sejarahnya ya. Akun Instagram Cantrek Biru diilangin tuh belum ada. Udah berapa kali kejadian kayak gini kan, Ki? Ini yang ke berapa ya, ke takedown? Lebih dari 10 kayaknya. Berarti selalu balik lagi, selalu balik lagi gitu kan? Insya Allah balik lagi. Tapi emang harus bersabar kan, karena kan algoritme Instagram atau Facebook itu kan sekarang kan agak, Banyakan kan mereka tuh kalau ngirim, yang feedback langsung ngirim ke email, misalkan ke Nik itu kan kebanyakan robot. Karena kan WFA dan segala macem. Apalagi ini kan ditambah liburan Natal sama tahun baru. Jadi emang bener-bener harus sabar. Tapi nggak kapok nih kan mungkin karena akibat lu agak keras di Instagram, nggak kapok lebih 10 kali gitu. Sebetulnya sih warga negara Indonesia kan berhak menyuarakan apapun. Yang penting kan tidak melanggar kode etik atau undang-undang ITE atau apapun itu gitu. Ya bedanya kan di sini kan pemerintahannya beda sama yang di luar sana. Kalau di luar sana kan kalau, let's say kayak misalkan Amerika. Amerika kan semua masyarakatnya bebas beraspirasi menyuarakan apapun gitu kan. Bahkan dengan kata kasar sekalipun ke siapapun gitu. Tapi kan kalau di sini kan tidak bisa. Tapi kan memang kata kasar juga tidak boleh kan gitu. Akan lebih berhati-hati nggak sih Nik kalau mempostingnya? Iya, maksud gue gimana ya? Jadi gini loh, terkadang gue juga kepengen seperti manusia pada umumnya gitu. Bisa menyuarakan suaranya. Karena kan kita warga negara Indonesia kan berhak berargumen, aspirasi gitu kan. Beda pendapat gitu. Cuman kan kadang-kadang jadi gini. Mungkin karena terlalu banyaknya sekarang pengguna sosial media dari daerah-daerah yang tidak tahu cara. Yang tidak, maksud gue gimana ya? Bukannya merendahkan atau apa gitu. Kadang-kadang kan mereka yang dari daerah ini menggunakan sosial media dan gampang terpengaruh. Akhirnya ikut-ikutan gitu. Padahal mereka tidak tahu nih duduk permasalahannya apa. Tapi buat itu mah santai aja. Endorsement tetap jalan. Youtube jalan. Akan kenceng banget sekarang gitu. Terus pekerjaan masih tetap. Bisnis pun jalan. Kalau cuma hilang Instagram sih sebetulnya nggak ada masalah sih. Yang penting jangan kehilangan anak gue aja udah. Kak Niki kemarin juga ada publik figur yang update di Instastory. Bilang katanya syukurin kalau penebarkan. Oh, baby figur yang mana tuh? Yang si Kiki. Emang itu publik figur ya? Ya kan. Gue gak ketaham deh. Soalnya gak pernah ada di TV, Bor. Jadi kadang-kadang harus dibedain ya. Mana yang udah tidak laku, mana yang masih eksis. Kalau dia sih gue sih no comment ya. Maksudnya kasian juga gitu sama hidupnya. Setiap hari mikirin gue. Bukan mikirin gimana caranya dapet pekerjaan. Bagaimana harusnya mikir bagaimana caranya supaya bandnya ini bisa terkena lagi. Seperti zaman dahulu kalah ya kan. 12 tahun yang lalu. Bagaimana caranya supaya hidupnya bisa lebih sejahtera. Harusnya kan kalau manusia normal begitu ya. Memikirkan masa depan yang harus dipikirkan. Bukannya balik terus ke belakang, ke belakang. Makanya kalau gak maju-maju ya gue juga gak terkejut gitu kan. Ya karena memang tabiat dan karakternya seperti itu.